Intro Hari ini tepat pada tanggal 1 Desember kita memperingati hari AIDS sedunia Berdasarkan data dari UNEDS nih kak teman-teman kata dokter Pada akhir 2021 sebanyak 38,4 juta orang di dunia hidup dengan HIV Dan 650 ribu orang meninggal karena AIDS Kebanyakan didominasi oleh usia produktif 15-49 tahun Nyatanya masih banyak orang yang tidak dapat mengakses layanan pencegahan HIV Karena adanya diskriminasi, kekerasan, atau bahkan penganiayaan Nah sekarang bersama saya Tia Sudah hadir dokter Oki Ramadian, dokter spesialis penyakit dalam Dan juga berkecimpung di bidang imunologi ya dok ya Ya betul, salam kenal teman-teman kata dokter Oke dok, kita sekarang mau ngomongin seputar HIV dan AIDS nih dok Nah sekarang tuh sebenarnya masih banyak yang belum tahu sih dok Kalau HIV dan AIDS itu sebenarnya beda ya dok? Ya sebetulnya HIV dan AIDS itu adalah sebuah urutan peristiwa Jadi seseorang yang mengidap menyandang HIV itu nanti akan menjadi AIDS Sebetulnya HIV dan AIDS itu tidak terpisah mbak Jadi suatu baggabungan daripada sebuah retetan, sebuah perjalanan penyakit dari HIV itu sendiri Oke, kalau HIV itu sendiri apa ya dok? Bisa dijelasin secara? Jadi HIV itu adalah singkatan dari Immune Immune Deficiency Virus Jadi sebuah virus, suatu partikel virus yang masuk ke badan kita dan menyerang suatu imun sistem kita Nah, HIV ini adalah suatu virus yang akan menekan suatu sel Sel, yang dimana sel ini berperan untuk mengatur tentara kita Gitu, bahasa gampang ya Nah, bukan prajuritnya Prajuritnya banyak, ready, siap perang Cuman kan seorang prajurit itu harus ada komando Nah, komando itu namanya di dalam badan kita namanya sel T Sel T helper, sebenarnya T T helper, TH2 Nah, inilah sebetulnya yang diserang sama si HIV itu sendiri Jadi prajuritnya tidak dapat komando gitu Tentara banyak, cuma tidak bisa bergerak Karena komandannya dihancurkan atau ditekan oleh HIV itu sendiri Jadi begitu Nah, itu bahayanya HIV adalah Sebetulnya dia tidak menghancurkan imun sistem kita sebenarnya Tapi menghancurkan suatu komandan Yang memberikan instruksi kepada rentetan sebuah peristiwa imunologis Sehingga tidak bergerak gitu Jadi komandannya dari kekebalan Iya, bahasa kasar seperti itu Dalam perjalanan ini lama-lama Kalau misalkan komandan yang tidak ada Suatu kelompok prajurit tapi tidak punya komandon Andaikan diserang sama musuh Dia kan tidak dapat instruksi Dia tidak bisa harus menyerang atau apa Seperti blind Ini yang terjadi di badan kita Ada akhir-akhir-akhir HIV itu sendiri Jadi yang bahaya itu pada HIV Teman-teman kata dokter adalah Sebetulnya adalah infeksi opportunistiknya Atau bahasa lainnya gini Tentara yang kita ini akan diserang oleh kuman-kuman selain HIV itu yang bahaya Ada namanya TBC, ada namanya toxoplasma, ada namanya pneumonia, dan lain-lain Ini sebetulnya adalah kematian dari teman-teman HIV yang mengalami AIDS itu adalah infeksi opportunistik Bukan HIVnya sebenarnya Jadi penyakit-penyakit yang kemudian jadi rentan terkena Iya bener, kalau kita imun sistem kita bagus, tentara kita bagus, di mana komandannya kita masih bagus gitu ya Jadi kalau diserang kita ada kuman masuk ke badan kita, contohnya TBC gitu Kita akan langsung melakukan perlawanan Karena kita punya komandan yang bagus, yaitu CLT tadi, CLT helper tadi Nah bisa dibayakin nggak? Kalau misalkan HIV itu masuk ke badan kita, kemudian tentara kita di blok Maka para jurid kita nggak dapat komando sama sekali Habislah kita, itulah mekanisme kerja sederhana dari HIV Kalau gitu, kalau AIDS itu berarti tahap terakhirnya ya? Betul, jadi HIV itu akan menjadi AIDS AIDS itu ada singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome Jadi suatu kumpulan gejala yang kompleks gitu Ini terjadi berdasarkan karena jumlah T helpernya itu atau CLT ini Kita analogkan sebagai CD4 ya Teman-teman kata dokter, jadi kalau kita ngomong saya ngomong CD4 itu adalah komandan Mewakili komandan, nama komandan itu namanya CD4 Nah CD4nya kalau makin rendah, maka akan timbul gejala infeksi Yang mau ikutan masuk ke badan yang bersangkutan, yang kena HIV Nah kondisi yang urat itu namanya AIDS Jadi sebuah peristiwa ya Kalau HIV itu kayak gini, kita nggak kelihatan nih Misalkan Mbak Tia nggak tahu dong saya HIV atau AIDS, nggak ada yang tahu gitu Saya bisa HIV nih, tapi kalau saya udah timbul gejala Misalkan sariawan penuh, badan saya kurus, saya kena TBC, rentan demam sebagainya Itu sudah masuk ke gejala-gejala dari AIDS Oke, oh itu gejala dari AIDS Kalau gejala HIV sendiri nggak ada gejalanya, nggak aja Kalau normal aja, karena dianggap waktu awal masuk, itu sudah jadi HIV sebetulnya Itu sudah terpapar HIV Nah, imun sistem kita masih bisa melakukan perlawanan sebenarnya Karena masih ada komandan-komandan CD4 yang masih belum terpapar Tapi lambat lawan kalau kita nggak obatin, nggak kita tekan virusnya Kita akan masuk ke kondisi namanya AIDS Oke, kalau begitu tadi kan nggak ada gejalanya ya Iya Kalau gitu bagaimana sih cara kita tahu kalau kita itu mengidap HIV gitu Iya, memang di awal kita nggak tahu Karena gejalanya ada yang namanya istilahnya window period Jadi pada saat HIV masuk ke badan kita Itu HIV yang di badan kita akan bercokong, hidup di situ Itu mesti kita bertahun-tahun tuh Bisa sampai 5 tahun, bahkan sampai bisa 10 tahun Menimbulkan gejala baru, menimbulkan gejala Nah, itu kendalanya, Mbak Tia Kalau menimbulkan gejala, mungkin pas ke dokter, dokter bisa paham Gejala-gejala klinis ke AIDS itu sudah jelas Maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang Bagaimana kalau belum ketahuan? Ini repotnya Nah, kita harus introvesi diri, teman-teman kata dokter Gimana perlaku kita? Perlaku kita gimana? Setia nggak apa pasangan? Kemudian kita, apakah pengguna riwayat drug user kah? Ataukah kita memiliki suatu perilaku misalkan LGBT Itu harus mewas diri Kalau ada seperti itu, segera periksakan Pemeriksaan screening namanya Ayo, yang memiliki faktor risiko-risiko tadi Teman-teman kata dokter, segera periksa Karena kita nggak ketahuan Nah, gitu Kalau gitu penularan HIV itu sebenarnya seperti apa ya dok? Ya, penularan HIV itu adalah Dia kan suatu partikel virus Dia harus berpindah itu berdasarkan dari kontak darah Nah, itu Jadi harus ada kontak darah Isi A dan si B Ada kontak darah Jadi seperti misalkan adanya luka Kita terpapar luka A dan si B Kena bersentuhan, itu bisa tertular Transfusi darah itu sudah Tingkat penularannya sangat tinggi Kemudian dari ibu yang mengidap HIV atau AIDS Kepada anaknya Kemudian hubungan seksual itu jelas Ada kaitannya Kemudian adalah Saya kira itu sih Penularannya Jadi sebenarnya nggak semudah itu juga ya Untuk menular Betul, tidak mudah itu Tapi ada beberapa yang Saya bilang tadi Kalau transfusi darah itu mudah sekali langsung menular Kemudian hubungan seksual Itu juga cukup menular Juga cepat menelarkan Yang ketiga, baru yang dari ibu ke anak Itu juga bisa menularkan Kalau dari kontak langsung dengan penderita HIV gitu Misalkan menjabat tangan Atau air liur itu bisa juga menular Jabat tangan tidak menularkan Makan bersama tidak menularkan Berciuman, bertukar lendir Itu secara teori ada dalam lendir Seorang penyandang HIV itu ada virusnya Tapi juga sangat kecil sekali Sehingga terabaikan Sehingga tidak dianggap menular Itu dia Penularan HIV itu adalah Dari kontak darah secara langsung Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang Pengidap HIV masih bisa Beraktivitas Senonol orang Untuk HIV untuk virus itu gratis Dari pemerintah Satu Kemudian yang kedua juga Bagi yang sudah terkena Jangan frustasi Jangan cemas Jangan merasa down gitu Karena Anggap aja ini sebuah virus lah Anggap ini sebuah flu biasa Cuma bedanya Kita harus minum obat selama seumur hidup Harus disiplin Itu aja sih prinsipnya Sebelumnya Kita akan bahas nih soal pengobatan HIV Tapi aku mau nyinggung soal penularan tadi Lagi Ada stigma nih katanya Homoseksual itu lebih rentan terkena HIV Itu bener atau enggak Jawabannya betul Karena begini Kalau misalkan hubungan Laki dan perempuan itu kan perempuan Melalui liang senggama ya Tentu Tuhan udah nyiptain itu Liang senggama itu penuh dengan protektor Punya penuh dengan suatu zat-zat yang membunuh Bakterian dari luar Ataupun virus dari luar Walaupun bisa tertular juga Sedangkan kalau Kita istilah sekarang LSL ya Laki seks dengan laki-laki Laki-laki kan Kalau berhubungan seksual tentu Berhubungan melalui anal kan Anal itu memang sudah diciptakan Bukan untuk melakukan hubungan seksual gitu Dia tidak punya efek protektornya Jadi kalau misalkan ada terjadi hubungan LSL Laki seks dengan laki Itu nanti pasti akan terjadi luka Pasti hampir pasti besar kemungkinan terjadi luka Di saluran cerah bawah itu Di anusnya Yang tidak ada lubikasi Pasti luka dan luka terjadi Efeknya penularan sangat cepat terjadi Itu saja Betul lubikasi Jadi kalau berlah LSL Ya tidak ada lubikasi Jadi gampang sekali Cepat sekali tertular Tadi kan penderita HIV itu Kata dokter Bisa menular Lewat keturunan ya dok? Betul Tapi masih mungkin tidak sih Untuk penderita HIV Untuk punya anak? Oh bisa Masih besar sangat kemungkinan Dan tanpa menular Tanpa menular Ya Sudah dari dulu Dari awal Sejak ini tahun 1986 Terdiagnostik HIV itu Di prioritas tahun 90an Juga kita sudah mulai Alhamdulillah Dunia sudah tahu Bagaimana mengatasi Kalau seseorang ibu Penyandang HIV Atau sudah AIDS Dan memiliki anak Gimana caranya Untuk anak itu lahir Tapi negatif Banyak caranya Ada caranya Dan ini sudah Suatu kejaan harian Bagi dokter-dokter Yang berkecimpung Di menangani HIV Itu AIDS Jadi jangan khawatir Teman-teman kata dokter Oke Terus Bagaimana sih dok Pengobatan dari HIV ini? Ya kita ngomong Pengobatan ya Sebelum pengobatan Mungkin saya sedikit Mengingatkan bahwa Paling bagus adalah Pencegahan ya Ini termasuk promotif Kita lagi promotif Memberikan informasi Ke teman-teman Kata dokter Supaya jangan Terkena HIV Kedua Kita harus Pencegahan Pencegahannya tadi ya Mbak Yatia Jadi Harus berperilaku Hidup sehat Setia kepada pasangan Terus kemudian Kalau misalkan Memiliki kebiasaan Hidup seks bebas Setia lah Tetap pada pasangannya Dan kalau bisa Tetap Straight Seperti itu Dan juga Selalu menjaga Kebersihan Sanitasi Dan higienanya Nah Kalau terapi Gimana? Kalau sudah terkena Gimana? Dulu kita Jaman beberapa Satu dekade yang lalu Kita menunggu Nilai seri empatnya Berapa dulu? Kita gak mau seri empat lagi tuh Si tentara kita Komandan kita Udah berapa nih? Kalau masih di atas 400 atau 500 Kita menunggu Tidak ngasih obat Itu dulu Tapi kalau sekarang Berapapun nilai itu Kalau kena HIV Segera obati Begitu Oke Tapi sebenarnya HIV itu bisa disembuhkan Gak sih dok? Karena kan Saya dengar Obatnya belum ditemukan Apa sudah? Sebenarnya Jadi HIV itu Bisa disembuhkan Jadi sudah ditemukan ke obatnya Cuman Seseorang yang sudah penyandang HIV itu Harus minum obat seumur hidup Itu masalahnya Jadi gak bersih kayak Minum obat flu Seminggu sembuh Terus gak minum lagi Nah ini harus wajib Umur seumur hidup Nah dan kalau sudah minum seumur hidup Ini sebagian besar Hampir semuanya bisa Sembuh terkontrol namanya Sembuh terkontrol artinya Bisa virusnya bisa mati Bisa tertekan Bisa tidak terdeteksi sama sekali Oleh pemeriksaan Viralog namanya Tapi harus minum obat rutin Terus gak boleh berhenti Dengan waktu yang harus sama Gitu Ya karena Masih banyak stigma Kalau misalnya Udah kena HIV itu Hidup berakhir gitu kan Oh iya betul Itu memang suatu stigma yang Salah ya Stigma negatif ya Jadi Kita dokter ini Harus manget gitu Bahwa ini penyakit ini Bisa sangat disembuhkan Dan Dan Anggapnya seperti flu Biasalah gitu ya Cuma mari kita Kalau sudah terkena Jangan mengulangi lagi Supaya jangan terkena lagi Maksudnya Perlaku yang kita kurang sehat Begitu ya Jadi itu harus dijaga juga Pola hidupnya Selain daripada Minum obat rutin Antivirus Yang harus diminum Selama seumur hidup Bisa sehat lagi kok Bisa beraktivitas Dan tidak ada halangan siapapun Oke Boleh dijelasin gak dok Pengobatannya tuh Kira-kira kayak gimana sih Obat apa Dan jenisnya apa aja gitu Ya bener Memang obatnya Banyak sekali ya Sebenernya Jadi prinsipnya Kalau dulu Kita memberikan obat antivirus itu Berdasarkan dari nilai Tentara kita Yang di awal kita sebutkan Namanya CD4 Dia harus tumbuh dulu Di bawah 350 lah Ada yang bilang 250 Di awal Tapi kalau sekarang Seseorang yang terpengandang Menyandang HIV Itu langsung diobatin Gitu ya Memang diobatin Biasanya setujuh hari setelah Keterdiagnosis Atau kalau sudah ada Inversi oportunistik Diobatin setelah Pengobatan Inversi oportunistiknya Tertanganin Jadi harus segera diobatin Dengan obat antivirus Nah obatnya macam-macam Sebenarnya Kalau secara umum Kalau klinisnya baik Itu pengobatannya Prinsipnya kita memberikan kombinasi Jadi obat virus Tidak bisa tunggal Ya Teman kata dokter Jadi harus kombinasi Kombinasinya itu adalah Minimal 3 Ada 3 kombinasi obat antivirus Yang diminum Saya kasih contoh ya Contohnya ada namanya Zidofudin Kemudian Lamyfudin Terus kemudian Ada namanya Evavirenz Ini contoh Contoh 3 Ada juga Zidofudin Lamyfudin Evirapin Jadi kombinasi ada 3 Banyak sekali ragamnya Dan memang ini harus Ada panduan dari dokter Jadi makanya Tidak boleh dibeli Secara bebas Ataupun diperjual belikan Pada kasus obat ini Karena sangat rentan sekali Terjadinya resistensi Atau kekebalan dari virus Kalau diberikan semena-mena Yang ngasih juga Dokter yang sudah terlatih Yang memang Baik dokter umum Bapak dokter spesialis Yang memahami betul Pemberian obat antiretoviral Ya Antiretovirus Jadi itu hanya contoh loh Mbak Jadi lagi nanti ada juga Namanya Ada namanya Lamyfudin Tenofovir Evavirenz Semua macam-macam deh Oke kita tidak bisa bahas disini Karena Kasus per kasus Obat itu diberikan Oke Nah Ingat tuh teman-teman Gata dokter Tidak diperjual belikan Secara bebas ya dok Betul Tidak boleh Tadi kembali ke gejala ya dok Tadi kan gejalanya Berarti Tidak bergejala Sebenarnya ya dok Untuk high fat Tahap awal Cuma kayak Gejala Flu biasa gitu ya dok Berarti sakit Kepala Demam Dan sebagainya Memang betul Kalau berarti awal itu Memang gejalanya Saru sekali Dengan flu-flu yang lain Namanya juga virus ya Semua virus memiliki gejala yang sama Gitu Paling pertama kali adalah Flu Kemudian lelah Kelelahan berulang Kayak Ispah biasa lah Investi alat Atas biasa Tapi kejadiannya kok berulang 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 terus Gitu Berulang-bulang terus Tidak kunjung sembuh Sampai suatu waktu Biasanya dikuti dengan suatu kondisi Diare yang menahun Diare kronik namanya Diare 2 minggu Tidak sembuh-sembuh Kemudian dikuti dengan Bisa saja dengan Sari awal Gitu yang Kok tidak sembuh-sembuh Hilang-hilang timbul Ke dokter Bolak-balik Acap kali Pelayanan Pre-infect Pelayanan Kedokteran itu Sering dibilang sebagai Tifus yang tidak kelar-kelar Tifus berulang Terus kemudian Ditemukan juga Acap kali ada penyukit Penyulit infeksi Oportunistik TBC Berbadan turun Batuk berdahak Kurus Nah itu perlu diwaspadai Kalau Teman kata dokter Ada yang seperti itu Ayo ke dokter Segera Tapi juga harus Lihat faktor resikonya Yang di awal Kita jelaskan ya Di awalnya Nah itu gejala-gejala Itu sering saruk Biasanya kita ketawat Pas sudah Kondisi AIDS Jangan sampai Nah Di sini perlu Kejujuran dari Pasien Kepada dokter Dan juga ketelitian Dari dokter Menganamnesas Ataupun menanyakan Lebih detil Kepada Klien ya Atau pasien Perihal Kecurigaan Ke arah HIV Dan AIDS Gitu Oke Kalau adanya Sejenis luka Di kelamin Itu salah satu Gejalanya gak sih dok Karena Betul Betul Itu salah satu gejalanya Apalagi sekarang Dengan AIDS ini Mulai Memang selalu ada ya Sifilis Itu salah satunya Gejala Sifilis Adalah gejala yang cukup Marak sekarang Pada penyandang HIV Itu Mulai meningkat lagi Jadi tadinya udah hampir mening Sedikit Sekarang udah mulai banyak lagi Nah salah satu gejalanya seperti itu Jadi gejala HIV itu bisa aja Infeksi menular lainnya Penyakit Deteksi menular lainnya Jadi gejala Yang muncul pada HIV itu Ada gejala Infeksi opportunistiknya Bukan HIVnya Karena HIV itu kan Hanya menyerang Komandan Prajuditnya gak bisa Dapat komando Sehingga dia bengong aja gitu Musuh masuk Jadi musuh itulah Yang membuat gejala TBC Paru-paru Diary kronik Seperti Blastosis hominis Namanya Ada juga nanti Penyakit di kulit Ada namanya Histoplasmosis Capsulatum Macem-macem deh Namanya Planet-nama Planet muncul-muncul Semua di penyakit HIV Jadi itulah Gejala klinis Dari HIV itu sendiri Oke Terima kasih dokter Tadi penjelasannya Jelas banget ya Dengan analogi Analoginya Sederhana kok Menting gitu Oke Oke terima kasih dokter Semoga Informasi ini bisa Menumbuhkan Kesadaran lebih ya Terutama pada Teman-teman kata dokter Agar Aware dengan Hak wabah HIV AIDS Yang ada di seluruh dunia Sekarang ini Oke itu aja Selamat hari AIDS Mungkin Dari dokter Ada pesan dan Kesan Untuk Para penyitas AIDS Saya ada pesan Mewakili Kita semua ya Pertama Untuk yang Sehat Yang Alhamdulillah Tidak ada HIV Ataupun AIDS Mari kita hidup sehat Jaga pasangan kita Selalu setia Kemudian Ikuti ajaran agama Masing-masing Karena setiap agama Pasti mengajarkan Suatu yang baik Dari ajaran-ajaran Menyimpang Dan Jauhi dari Penggunaan Narkoba Jarum suntik SES bebas Ini akan menjauhi dari HIV AIDS Kemudian Untuk masyarakat Terhadap Penyandang Atau penyintas HIV Yuk kita rangkul mereka Ubah stigmanya Jangan jauhi mereka Karena mereka adalah Manusia juga Sama dengan kita Saudara kita juga Dan Pasti Pernah berbuat salah Ataupun Tanpa berbuat salah Juga tertimpa Masalah Mungkin karena transfusi Mari kita rangkul mereka Kita dukung mereka Untuk hidup lebih baik lagi Sedangkan Untuk Yang penyintas HIV Jangan kecil hati Anggap aja Ini adalah Sebuah penyakit Biasa Dan bisa disembuhkan Modalnya hanya satu Disiplin Minum obat Dan jangan macam-macam lagi Kembali kepada kehidupan Yang kurang baik lagi Ya Itu aja Semangat terus Semangat Mereka Mereka Terima kasih sudah menonton!